Selamat pagi Sobat ICC, selamat datang di Devotion Gereja ICC Bandung. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat dan dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Sebelum mulai mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat hari yang baru, untuk berkatmu yang baru. Sebentar kami mendengar firmanmu Tuhan, kami siapkan hati kami supaya hati kami menjadi hati yang subur untuk menerima firmanmu ya Bapak dan hati kami bisa berbuah seperti apa yang Kau mau ya Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, halia, amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2020, mungkin ada beberapa dari kita dan saya juga dengar kita mengalami masa-masa yang sulit. Ada mungkin di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan dengan terpaksa, ada yang kehilangan usahanya, bahkan mungkin ada yang harus mengganti usahanya juga, ada yang harus mengganti pekerjaannya. Dan di saat-saat seperti itu, termasuk saya juga mempertanyakan apa yang Tuhan mau, Tuhan, apa yang harus saya perbuat. Dan ada satu ayat Alkitab yang selalu menjadi pegangan saya di kolosetiga ayat 23, yaitu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, saya percaya Tuhan lebih ingin kita untuk mengalami breakthrough. Tuhan lebih ingin kita untuk mengalami namanya promosi demi promosi atau kita mengalami peningkatan dalam usaha kita atau mungkin dalam pekerjaan kita. Karena dari itu Tuhan menyampaikan firmannya ini, untuk kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Dan ada janji Tuhan di balik di dalam Amsal 22 ayat 29, yaitu, pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja dia berdiri, bukan di hadapan orang hina. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, kita melakukan seperti untuk Tuhan, berarti kita adalah orang yang ekselen, melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan janji Tuhan untuk orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ekselen, adalah kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Maksudnya adalah kita akan mengalami namanya promosi dalam pekerjaan atau mungkin usaha kita. Tapi, saya percaya sebelum tahun 2020 atau sebelum pandemi mulai pun, kita sudah baca dan kita sudah percaya akan firman, kalau kita melakukan hal baik atau melakukan hal dengan sesungguh-sungguh, dari dalam hati kita seperti untuk Tuhan, kita sudah percaya dan kita sudah lakukan sebelum pandemi. Dan kita mungkin sudah mengasah dari ilmu kita, mungkin dari pengetahuan kita juga untuk yang bekerja, skill kita, mungkin kita belajar soal marketing, sales, produk, kita meningkatkan apapun yang ada dalam tangan kita. Tapi masa sulit tetaplah datang. Sehingga kita mulai mempertanyakan juga, Tuhan kita sudah mempersiapkan ya, Tuhan kita sudah melakukan yang terbaik sebelumnya. Kita sudah belajar, kita sudah mempertajam, saya sudah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati saya dan seperti untuk Tuhan. Tapi kenapa masa sulit tetap datang dalam kehidupan? Kenapa saya masih mengalami masa-masa yang sulit? Dan ini juga yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu. Dan Tuhan menguatkan saya soal hal ini melalui firman-firmannya, melalui ayat-ayat di Alkitab, melalui cerita-cerita dari tokoh di Alkitab. Ada beberapa tokoh saudara yang sama persis mengalami hal yang seperti kita pernah alami atau mungkin saudara sedang alami saat ini. Contohnya ada Paulus, ada Yusuf, bahkan Yesus Kristus sendiri pun mengalami hal yang sama. Ketika mereka sudah melakukan hal yang baik, mereka sudah melakukan segala sesuatu dari hati mereka dengan segenap hati, melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi masa-masa sulit tetaplah terjadi. Masa-masa sulit tetaplah mereka alami. Meskipun kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, saya akan bercerita sedikit soal kehidupan dari Yusuf, saudara. Kita semua tahu bahwa Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, sehingga dia harus menjadi budak daripada Potifar. Nah, kita tahu bahwa ada peningkatan dari posisi Yusuf, dari yang sebelumnya adalah budak, sehingga dia menjadi seorang kepala dari rumah Potifar. Ada promosi. Dan Alkitab mencatat, Potifar mempercayakan segala sesuatu dalam rumahnya kepada tangan Yusuf. Dan kalau kita mempercayakan sesuatu pada seseorang, saudara, saya yakin kita tahu bahwa orang itu sanggup atau cakap dalam melakukan halnya. Dan kita percaya dia mampu untuk melakukannya. Berarti Yusuf di sini adalah orang yang cakap dalam melakukan pekerjaannya, sehingga dia mendapat tanggung jawab yang lebih. Dia mendapatkan promosi, dia mendapatkan kenaikan jabatan. Tapi walaupun seperti itu, walaupun dia sudah melakukan yang baik, melakukan dengan sangat baik, tetap saja masa sulit tetap datang dalam kehidupan Yusuf. Dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. dituduh oleh istrinya Potifar, sehingga terpaksa Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Ada perubahan musim dalam kehidupan Yusuf, yang tadinya adalah kepala dari sebuah rumah, untuk mengatur sebuah rumah. Sekarang dia adalah seorang tahanan dalam sebuah penjara. Meskipun mungkin musim berubah, musim dalam kehidupan kita berubah, musim dalam kehidupan Yusuf berubah, tetapi kita bisa lihat, ketika Yusuf masuk ke dalam penjara, dalam beberapa waktu dia menjadi salah satu orang, seorang kepercayaan dari kepala penjara. Lagi-lagi Yusuf dipercaya untuk memegang jabatan yang lebih. Kenapa? Karena dia orang yang cakep dalam melakukan pekerjaannya. Ketika kita dipercaya, ketika Yusuf dipercaya, berarti Yusuf mempunyai satu capability untuk melakukannya. Dan kita tahu, karir Yusuf juga naik lagi, dan dia menjadi seorang tangan kanan dari Firaun, yang mengatur lebih besar lagi, yaitu mengatur bangsa yang besar, dan juga menjadi berkat buat keluarganya. Saudara, ada satu hal yang bisa kita belajar dari kehidupan Yusuf, yaitu adalah ketekunan. Di musim apapun yang Yusuf alami, di musim apapun yang kita alami, mungkin naik, mungkin turun, mungkin masa-masa yang sulit, Yusuf tetap berpegang pada firma Tuhan, yaitu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia, sehingga dia mengalami breakthrough dalam kehidupannya. Saudara, saya akan bacakan dari Ibrani 10, yang 36, sebab kau memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikannya itu. Ini adalah satu pesan Tuhan untuk menutup devotion kita pagi hari ini. Selain daripada Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, Tuhan ingin kita punya ketekunan di segala musim. Mungkin musim kita sudah berlalu ya, saudara, dari yang sebelumnya, di tahun 2020 mungkin kita pekerjaannya, mungkin karena pandemi kita berubah pekerjaan, kita memulai sesuatu yang baru, atau mungkin kita punya usaha yang baru, berbeda dari yang sebelumnya, kita mulai lagi dari nol. Nggak apa-apa, karena yang penting Tuhan mau kita punya ketekunan, Tuhan mau kita ketekunan dalam melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami, untuk kami selalu bertekunnya Bapak dalam mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kami untuk Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi benih dalam hati kami dan terus bertumbuh. Kami pegang, biarlah engkau ingatkan lagi, kami minta roh kudus ingatkan kami lagi di masa-masa sulit Tuhan, di masa-masa mungkin kami sedang kecewa atau kami sedang mengeluh Tuhan mengenai pekerjaan kami atau mengenai usaha kami ya Bapak. Kalau kami mau terus mempunyai hati seperti Yusuf yang terus percaya bahwa ketekunan dan di masa-masa apapun juga, kami mau terus melakukan hal yang terbaik ya Bapak dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat janji Tuhan dalam kehidupan kami, kami berdiri di hadapan raja-raja, kami mengalami promosi ya Bapak daripadamu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, hallelujah, amin. Terima kasih saudara, kita bertemu lagi di Devotion minggu depan. Tuhan yang berkati.